Intro Kalau berbicara mengenai bisnis online, ini adalah bisnis era-era sekarang ini Tanpa perlu ke toko, tanpa perlu keluar rumah, udah tinggal klik hubungin barang dateng gitu Ini biasanya yang menggiatkan kebanyakan juga mahasiswa, pelakunya juga mahasiswa Batu Tandu para mahasiswa ya Awalnya, online shop ini muncul tahun 2000-an Nah itu masih sedikit tuh biasanya tuh Biasanya online shop itu jual kendaraan Jual kendaraan lama-lama udah sampe jual apa aja ada, sampe jual ginjal Ada jual ginjal di online shop, ya mungkin dia jual ginjal untuk beli kendaraan Kita gak tau, macem-macem semuanya Tapi gara-gara memang di tahun 2000-an itu belum ngetrend Karena akses internet itu masih punyanya untuk kalangan menengah ke atas Makanya gak seramai yang sekarang ini gitu Iya, walaupun sekarang ini juga sebenernya untuk sinyal internetnya agak sulit Memang kata-kata kalangan atas benar-benar terjadi gitu ya Karena gak ada sinyal, kalangan atas loteng Gak ada sinyal, gak ada sinyal Itu kalangan atas Kenapa lagi di atas, karena ada sinyal Tapi sebenernya sekarang ini online shop menjamur Karena hampir semua aspek dapat dilakukan melalui internet Dengan adanya dukungan media sosial juga Makanya online shop itu semakin marak Dengan dukungan-dukungan media sosial nih Yang pertama, cara promote untuk online shop itu bisa lewat via Twitter Wiss Nih, ada twitternya juga Ad Ardina Rasti 6 Kak, bisa endorse sepatu dan jam tangan Kak, hubunginya kemana ya? Makasih Kak Rasti Yang kedua adalah via Facebook Nah, kalau via Facebook mungkin lebih lengkap bisa kelihatan fotonya lebih jelas Dan mereka bisa nge-wall untuk tau apakah stoknya tersedia atau enggak Yang ketiga adalah via BBM Jadi karena memang trennya sekarang kan banyak banget yang pakai gadget BBM Blackberry, jadi mereka via BBM Kayak gini nih Oke sip dikirim malam ini ya, makasih Iya sama-sama paketnya udah sampai ya, makasih ya Oke sis, tuh kan bener kan namanya sis kita jadinya Sis sama gan Ditunggu ya next ordernya Nih, jadi via BBM Yang terakhir dan juga marak mulai dipakai yaitu Instagram Nih salah satu contohnya Nah, banyak banget orang-orang spamming ya terutama si jadinya kadang-kadang suka ganggu ya Kalau lagi kita nge-post foto komennya jual ini, jual ini, jual ini, jual ini, jual ini Jadi untuk mempromosikan online shopnya Tapi berikut ini kita akan memberikan Viti belanja online shop versi 2 night show Aduh, sore ini teman-teman aku mau kerja kelompok di rumah Aku butuh komedi putar di kamar aku untuk aku pamerin Gimana ya, aku belanja online shop aja Sarung tenun ada gak ya? Sarwee Tumpeng, semua ada banyak banget pilihannya Sampai gak ya ntar sore Sampai gak ya ntar sore Aduh Wah Kirimannya udah nyampe aja Aduh Keren sekali Belum juga aku pencet enternya Halo Isabella Lo beli harman kemana berapa? Ya ampun Coba kalo lo beli online aja harganya jauh banget Iya Harganya bedanya sampai 4.500.000 rupiah Makanya lo beli online aja harganya jauh lebih murah Bener Pesannya udah datang semua, aku mau cek dulu Aaaaah Modelnya sih sama Tapi kan nih keterangannya katanya Sama dicampur sama ulat sutra Kenapa kayak gini? Eww Halo Isabella Iya gue pesen di online shop Kalo disitu keterangannya katanya bahannya dari sutra Yang gue pesen tapi itu jelek banget Halo Halo Ini rumahnya Isabella kan? Apa? Ini rumahnya Tuti Tuti yang dijual nasi padang Yaudah deh tante salam lah buat Tuti Ya kita saksikan seorang artis kenamaan Indonesia Salah satunya juga yang punya online shop Yang berisi barang-barang yang unik-unik Langsung saja kita panggilkan kita tanya-tanya dan interogasi ke tengah-tengah Kita inilah dia Fitri Trabija Fitri Trabija Fitri Trabija Fitri Trabija Sebenarnya seseorang artis dengan bayaran sangat luar biasa Fantastis Satu episode-nya seperti kerja di bank 20 tahun Wah Terima kasih Tuhan Kamu Wah itu Tuhan Tapi kenapa masih memikirkan untuk buka online shop? Apa kurang? Sebenarnya sih waktu itu aku pernah coba pernah dengar katanya kalau misalkan kayak kita menawarkan barang itu melatih communication skill Itu persuasinya Tapi the door never open I know I'm so sorry Pintu dagangnya sama seperti nasib pintu asmaranya dia He 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 Aduh Ini satu pertanyaan Yang tentunya juga Satu ya Satu ya Yang sangat ditunggu-tunggu semua orang Oke Belum Berapakah omset per bulan biasa didapatkan dari online shopnya? Luar biasa jawabannya Itu dia Kita akan ketahui jawabannya Setelah ini hanya di Tonight Show Seorang Fitri Topika memiliki online shop yang bernama? Etalash 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 Dan etalash ini tentunya juga sudah mulai ibaratnya menjadi salah satu income dari Fitri Dan juga itu hobi juga Jadi keseruan juga Keseruan juga Nah sekarang untuk membuat masyarakat Indonesia menjadi lebih aware atau juga mungkin lebih dekat dengan online shop ini Itu kadang-kadang terhambat dengan adanya banyak sekali penipuan-penipuan yang terjadi kan Kalau ada penipuan orang tadi mau online jangan jadi percaya Takut Jual iPad Harganya cuma satu juta Tahunya? Eh penipuan kan gitu Sudah gitu yang jual macam-macam ya harganya nggak Apa? Nggak masuk akal di transfer Nggak taunya nggak jalan Jualan langsung bisa lebih nipu loh Jualan langsung? Ada bintang tamu yang lain nggak? Nah itu lebih mengerikan loh Ini di delete aja deh Nggak itu lebih mengerikan Lebih memang kecantikannya sangat luar biasa gitu ya Triki Triki gitu ya Triki tropik Tapi pernah nggak tertipu atau punya pengalaman tertipu belanja online? Eh kayak nggak belum pernah sih kayak kalau sejauh ini sih Karena aku dagang online aku jarang belanja online Maksudnya biar orang tahu kalau aman Tapi bagaimana tipsnya untuk menjaga supaya belanja online itu aman? Eh aku selalu minta lindungan dari Tuhan Yang Mahesa Ya betul Maaf sebentar ya Saya boleh lompat dulu Emang salah tapi kenapa? Oke oke Bener kan? Baiklah Untuk semuanya yang menyaksikan acara ini Supaya tidak terjebak dengan Apa namanya penjual online palsu Nah ini ada Udah dapet oknumnya Udah kita dapet Udah dapet oknum kita giring kesini Ini dia nih kita lihat Sudah dapet Allah Mbak menekuni online palsu ini Sebenernya sih saya sudah menekunnya sejak 3 tahun ya Memang juga trennya baru-baru 3 tahun belakangan ini Tapi awalnya sih sebenernya Saya memang benar-benar dualan di online shop yang sebenernya Tapi dipikir-pikir untungnya cuma 10 ribu atau 20 ribu Jadi mendingan saya nipu Menurut apa yang bisa dipanggil? Paling gampang sih sebenernya ya Yang bisa membedakan online shop palsu sama yang sebenernya Saya sih biasanya mengirimkan ke beberapa SMS secara random atau secara pecak Banyak sekali dengan promo-promo yang sangat luar biasa Ataupun lewat spamming-spamming email gitu Kalau masalahnya? Nah kan kalau biar menarik Saya cantumin harga yang dibawa rata-rata Itu lumayan Dari 10 SMS yang saya kirimkan 2-3 orang itu langsung nyangkut Bahkan ada yang langsung transfer Harganya benar-benar murah Diskon kayak gitu Melayani jasa COD juga gak? Ya gak mungkin Lama saya melayani COD Cash on delivery Nanti saya ketahuan dong Kalau saya nipu Gak mungkin Kalau alamat toko itu? Ya sebenernya sih biar meyakinkan Saya memang mencantumkan alamat Di setiap saya kirimkan SMS ataupun email Biar lebih meyakinkan gitu Tapi ya sebenernya sih alamat palsu Ala-ala ayo ting-ting Alamat palsu Biar gak dikede banget Buang foto produk di pangg esoknya? Ya saya sih kan pengennya biar terlihat menarik Jadi saya googling-googling aja Gambar-gambar yang bagus Baju-baju yang keren Yang paling gampang sih Saya cuma tinggal kopi pasta-kopi pasta Dari online shop yang asli Gitu Kan Gak He? Udah ya? Oh yaudah ya makasih ya Eh tapi ingat ya Rahasia kan pokoknya gak keliatan kan? Oke Kalau saya pulang Mau kejalan-kejalan pasal Gimana kita tanya? Gimana? 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 Oh yaudah Thank you ya semuanya ya Thank you Gimana? Bisa begitu ya Gimana sih? Itu janjinya kan gak keliatan Kenapa jadi keliatan mukanya Bener Tapi kenapa ya setiap wawancara di kriminal di TV selalu gitu ya? Ya jadikan kalau saya sih biasanya untungnya 1000-2000 Oh berarti bagusnya bayar listrik Maksudnya berarti setiap penjahat itu harus pilek Aku untung lagi gak pilek Oh ya berarti aman Gak pilek lagi Gitu Mungkin Heci ada pertanyaan buat Fitri? Fitri ini ngerasa gak sih kalau misalnya online shop Gak! Oh no Kapan jawab? Itu mau lompat juga gak? Ganti Jangan-jangan Aku mau mesen baso sekalian disitu Kalau misalnya online shop itu membunuh toko konvensional Enggak juga Karena sekarang toko konvensional juga buka online juga Kebanyakan gitu Kebanyakan sebuah toko buka online juga Iya Jadi pemalah tambahan jadi income buat mereka juga Untuk memasarkan produk di toko Oh jadi Jadi toko apa namanya Bikin online adalah merupakan satu trik marketing lain gitu ya? Iya itu sih yang aku ketahui dari toko Dudung, toko Ciali, toko Tabudra Biru di sebelah Maaf tanya aja atau Toto namanya disitu juga Ini tips nih Pasti gara-gara Lihat Fitri Topiknya udah sukses dengan jualan online nya Ada gak yang harus dipersiapkan? Mungkin tips dari seorang Fitri yang udah jualan Tips dari aku adalah Jangan jualan yang sama kayak yang ada di toko aku ya Jualan yang lain boleh Jualan yang lain boleh Untuk kontak asknya Itu biasanya kita bisa lebih percaya Bisa cek Lewat telepon sebelum kita kirim transfer Tapi gak masalah ya Kalau misalnya gak ada alamat Emang kan rata-rata online shop itu gak punya toko kan? Iya Banyak juga yang kayak gitu Biar aja Ayu Ting Ting yang bingung cari alamat paling Oh iya 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 Satu 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 Ada satu yang belum selesai tadi pertanyaan saya Omsetnya berapa sebulan? Omsetnya pokoknya cukup lah untuk memenuhi kebutuhan aku Sebulan perbulannya sebagai untuk sosial dengan teman-teman gitu Oh iya iya Untuk potong-potong kerbau Wah lumayan berarti ya Ada gak misalnya paling sepinya? Paling sepi tuh Pokoknya sesepi-sepinya omset di online shop itu gak pernah sesepi hati aku saat ini Oi Hai Kan percuma lu wajar juga kan Ya udah Mau ngasih tau rahasia itu Yuk kita lompas sama-sama Eh kalian kok wajahnya ceria sekali Ya pasti kita udah punya banyak masukan dari seseorang Fitri Tropika Seorang artis juga pendagang online juga Jarang-jarang untuk belanja di tempat saya Oh iya iya Dan dia seorang warita Indonesia asli Yang berikut ini kita akan ketahui siapa sebenarnya para artis Indonesia yang ternyata punya darah campuran tapi masih mempunyai nasionalisme yang tinggi Ya masa abis ini aku lagi Mana Baiklah kita akan tunggu apakah dia benar fitutupi atau bukan hanya di TUNACO